Baik kita serok, ini nih yang paling besar Tuh Sampai Weee Wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sahabat noyer Kolam mulai kukuras Gurami emas atau yang aku lelisak gurami padang Sudah datang ke rumah Saatnya sekarang kita coba Evakuasi anak antoman yang ada di kolam ini Untuk kita pindahkan ke kolam ujung Dan memasukkan gurami berwarna emas ini Ke kolam anak antoman Pasti bakal bagus bener nih Gurami padangnya masuk ke dalam kolam kaca ini Biar kita bisa lihat nanti Sisi side view-nya seperti apa Oke langsung aja kita coba Serok anak antoman yang ada di dalam kolam ini Tinggal berapa lagi nih sekalian kita hitung nih Sisa aja Seperti biasa sebelum serok Kita harus sediakan serokan legend Ini sudah siap Untuk menyerok anak antoman yang sudah mulai terlihat Di dalam kolam ini nih sahabat Weee Sudah mulai besar-besar juga nih Terlihat anak antoman yang ada di sini Mulai kita serok Ini nih yang paling besar Ini paling bajanya Disini mungkin paling aktif sekali Kalau saat diberi makan Ini yang paling kecil Mungkin karena genetiknya yang kurang bagus Nah kalau ini kurus seperti ini Kurang saing pada saat pemberian makan Jadi setiap pemberian makan Dia agak telat nih sahabat Mungkin kita harus pisahkan nanti yang ini Namun kita serok dulu lah Ini total ada 2, 4, 5, 7, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 lagi nih sahabat Sisa tinggal sekitar 30 ekor Toman yang tersisa di sini Langsung saja kita coba evakuasi Itu boxnya sudah aku siapin Dengan air yang lama Jadi sudah aman nih disini Oke mulai kita pindahkan langsung Ini mulai terlihat hijau sekali Nanti kita akan lihat Separuh ya Atau secara detail ya Ini kita coba lihat secara detailnya nih sahabat Untuk anak-an-toman ini Warna hijaunya sudah terang sekali Karena memang aku bilang dari awal Gen anak-an-toman yang aku dapatkan ini Memang bagus sekali nih Tuh Makin menjadi hijaunya Di setiap tubuhnya itu Makin kelihatan sekali Warna hijau yang sangat terang nih Mari kan hanya batas di belakang bagian mata Sekarang udah pun sampai ke Menurut tubuhnya nih sahabat Jadi memang Agak sedikit jarang Untuk mendapatkan bibit Toman Yang hijau seperti ini Karena di alam itu Atau yang kita temui itu Banyak yang belum hijau Di ukuran size segini nih sahabat Ini memang karena Pics genetiknya yang Bagus dari indukannya nih Jadi aku kemarin sempat jual Di ukuran 500-17 cm Dengan harga Rp30.000 Kalau sekarang Mungkin aku jual sekitar harga Rp40.000-Rp.000-Rp.000-Rp.000 Datang ke rumah aja langsung Kalau mau Anakan Toman hijau yang ada Atau yang aku di area ini Ini kita coba Serok lagi Kita pindahin semualah Oh yang besar ini Ini pasti kelihatan sekali nih Hijaunya nih Seperti ini nih sahabat Kebayang kan Kalau dia udah monster Ini bakal jadi calon Toman Hulk nih Hijau bener nih Keren kan Warna Anakan Tomannya Memang sudah Sangat baik sekali Serokan legend ini Sudah memindahkan Ratusan ikan lebih nih sahabat Kayak aku bilang Serokan legend Dan sampai sekarang pun Serokannya belum rusak Udah terakhir Langsung aja kita bersihkan Kolam ini Secara menyeluruh Sampai bersih nih sahabat Ya sekarang kolam sudah Cukup bersih nih sahabat Saatnya kita coba Masukkan dulu Material-material Yang udah aku siapin Untuk menjadi tempat sarang Burami emas Atau burami padang Yang bakal menepati kolam ini Akhir kolam mulai aku isi Dan aku tambahin Tumbuhan-tumbuhan pakis Biar jadi Tempat sarang Dia nih sahabat Siapa tau Buraminya kan sepasang Bisa mengeluarkan telur-telurnya Di tempat daun-daun Yang aku tumpukin ini Jadi aku set up dulu Untuk sarangnya Aku pilih di sudut aja Gak usah terlalu jauh Nah yang untuk sarangnya ini Kita tumpuk aja disini Dan kita tindih Pake batu Biar gak ngapung Jadi nanti Buraminya Kalaupun memang Pasangan Atau pir Dia akan mengeluarkan Telur-telurnya disini Nih sahabat Oke nampaknya udah cukup Udah cukup lah Seperti semacam Ijok Ini aku buat Tapi dengan tumbuhan Yang ada di pinggir kolam Jadinya seperti terowongan Inilah nanti Sarangnya Kalau memang mereka Nanti sepasang Untuk bertelur Di tempat sarang ini Nih sahabat Semari menunggu Pulau-mau air kolam ini penuh Kita pindahkan dulu Anak kantongannya Ke kolam ujung itu Oke udah sampai nih sahabat Aku turunkan dulu Baru kita lakukan Proses aklimasi Nah ini udah gak sabar lagi Masuk sendiri Jadi memang aku letakkan Di kolam ujung ini Karena penghuni lamanya Itu baum jaksa Udah mati nih sahabat Sekitar 2 minggu yang lalu Atau 1 bulan yang lalu Ini aku temuin Ngapung di kolam ini Aku gak mau lagi lah Lihara baum jaksa Di kolam ini Karena memang Tidak bisa survive Sudah 3 kali aku beli Dan semuanya itu Gak bisa survive Di kolam yang ada disini Kita karena memang tipikal Ikan air dalam Atau karena suhu di kolam ini Yang kurang pas Jadi memang Setiap baum jaksa Yang liara mati Di kolam ini Jadi gak mau lagi Di baum jaksa Aku rasa udah cukup Untuk proses penambahan airnya Atau aklimasi Kita tinggal tunggu Selama 10-20 menit Baru kita masukkan semua Anakan toman Ke kolam ujung ini Itu yang kurangi padang ini Udah aku tambahin Polam airnya Dan sudah cukup Nampaknya untuk Proses aklimasi Ini sahabat Saatnya kita langsung Masukkan ke dalam Kolam ini Namun Sebelum dimasukin Kita kurangi dulu lah Polam airnya Ini nampaknya udah cukup Pengurangannya Kita angkat Kalau sudah di atas ini Aku sendirian aja Nih sahabat Luar biasa Apanya gak usah lagi Sendirian Tinggal sakit Sembari menunggu polam air kolam perlu Dan box plastik Yang berisi gurame padang Ini sudah ada di dalam kolam Jadi aman nih Kita coba lepaskan dulu Anakan toman yang sudah Aku proses aklimasi tadi Ini lumayan juga tadi Tenaga aku berkurang Menges nih sahabat Sudah cukup Kurang lebih 10-20 menit Aku lakukan proses aklimasi Kurang lebih juga Sudah sekitar 2-3 bulan Dari saiz kurang lebih 15-17 cm Ini banyak kurang lebih Karena sedikit sampe Jadi agak kurang beraturan Selamat menempatin rumah baru Nih Sudah sebesar tangan aku Sudah sebesar telapak tangan Jadi 20 cm Apply Anakan toman Sudah berhasil kita evakuasi Kita pindahkan Tinggal kita tunggu Polum air kolam penuh Dan kita masukkan gurame padang Yang berwarna emas Sudah kurang lebih Setengah jam juga Untuk mengisi polum air kolam ini Ternyata masih Sekitar tingginya Bertambah 20-30 cm Ini Sudah layak Untuk kita masukkan guramenya Kedalam kolam ini Ini sahabat Tuh Banyak luka sih Di badannya Karena memang Waktu kita evakuasi kemarin Dia sering lompat Di tempat asalnya Dan memang Kalau dari kecil Di pelihara Itu sangat gagas sekali Atau sangat Temperamen sekali Karena teritorialnya itu Oke langsung aja Kita coba masukkan Mungkin kalau untuk Dari segi side view Ini kesokan harinya Bakal kita update nih sahabat Tuh Dua Tiga Satu Weeey Satu Ini yang besar ini memang Agak sedikit Masih temperamen Sahabat Tidak Santai Jangan ini terus Kita bawa pindah Ke tempat yang lebih besar Tuh Dua Tiga Tidak Tuh Seperti yang sahabat lihat Dia mulai ngedeket Dengan kaki aku nih sahabat Kayaknya mulai Mengajak baikan Karena sudah diletakkan Ke tempat yang Lebih besar sekarang Ini betapa indahnya Jika kita lihat Dari segi top view Di air yang jernih Cuman memang Agak ada Banyak sedikit luka Karena memang Dia sering melompat Waktu kita evokasi kemarin nih Hai Mi Mudah-mudahan Sepasang lah ini Dan bisa mengeluarkan Telur-telurnya Ke sarang yang sudah Aku buat disana tuh Ini kalau gurami kayak gini Bakal jadi Incaran Atau primadona baru juga nih Untuk ikan hias Ya untuk sementara Seperti inilah View guraminya Dari top view Atau dari atas Kita lihat Dari atas aja Sudah sangat indah sekali Dipandang ketika air jernih Seperti ini nih sahabat Ini karena hari udah suri Dan sebentar lagi mau maghrib Jadi kita tunda dulu Kita akan nyambung Besok paginya Ketika kolam air Sudah pul Sepatah kaca ini Dan langsung akan kita lihat Keindahannya seperti apa Langsung aja yuk Kita tunggu Pas keesokan harinya Yuk Ya ternyata Pas pagi-paginya Di kolam kaca Yang dihuni oleh kedua Gurami padang Yang sudah berukuran babun tersebut Aku tumi Kolam itu bocor Jadi kita Belum bisa untuk sekarang ini Melihat keindahannya Secara langsung dari segi Side view-nya Itu guraminya sudah aku Pindahin ke kolam ini nih Sahabat Kondisinya sangat berantakan sekali Kita lihat Jadi di kolam ini Dia berdua selalu disudut Sebelah kiri kolam Sekarang Itu selalu berduaan terus Dengan kondisi badan Yang mengalami luka-luka Karena Tiba-tiba kok Kolam kaca yang ada di belakang Itu bocor Gak tau kenapa bocornya Kok bisa bocor seperti itu Aku juga heran Sahabat Sehingga pas pagi-pagi Aku temui Guraminya itu Untung masih ada sedikit air Masih bisa survive lah Jadi dua-duanya sekarang disini Sedangkan gurami super babun Ada disitu Kita lihat Lukanya seperti apa Belum kita cek kondisinya Aku coba masukin pelit dulu nih Sahabat Ternyata memang Belum mau memakan nih Mudah-mudahan kemudian hari Sudah bisa mau makan lagi Sedangkan kalau untuk gurami-gurami lainnya Bahkan maru pun ikut makan tuh Pelet-pelet yang kita sembarin Itu kondisinya Kita coba angkat Mudah-mudahan Itu apa yang terkejut Mudah-mudahan gak terkejut lah Eh, mie Naik mie Mie Nih Tuh Banyak bener kan luka-lukanya tuh Ada sedikit merah-merah Itu karena Waktu itu kolam kaca itu langsung Tiba-tiba mengering Dan aku tubuhi Pas pagi-paginya Dia udah Mulai Banyak berontak Dan mulai Demi banyak luka Yang satunya ini Gak terlalu banyak Akhirnya udah cukup tuh sahabat Kira-kira seperti itulah Untuk kondisi guraminya sekarang Jadi belum bisa kita lihat Untuk keindahannya Oke Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa